Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Bagas Wegani dan sendiri aja Nah ini tuh kan kalian udah nonton sendiri tuh kisah kelas yang terbakar di part pertama Nah kita bakal lanjutin buat yang part kedua nya Lanjutin bakal si Risma itu setelah kejadian classback bakal kayak apa Langsung aja ceritanya langsung Karena ada ruang yang terbakar Saat itulah Risma tiba-tiba tersadar dari pingsannya Sudah berada di sanggar pramuka ditemani oleh beberapa temannya Begitu kronologi awal cerita Risma tentang kelas yang terbakar Cerita Risma masih berlanjut Setelah Itu berarti udah kegiatan sekolah udah selesai berarti ya Udah selesai Karena kan di ruang perpustakaan itu kan mesti kan ada orang yang jaga ya Ibu-ibu itu yang jaga dulu Nah itu berarti udah pulang semua berarti ya Udah pulang dan itu gak tau kenapa-kenapa pintunya masih dibuka Satu itu habis itu di sebelah kelasku itu kan ada rumah Ada rumah Pak Bon Rumah Pak Bon ya Yang api keluar dari kelas itu bro Serang ya? Enggak maksudku agak ini juga kalau aku di posisi si Risma juga Kocar kacir kamu Nah setelah si Risma bangun dari pingsanya itu Udah sadar dia udah disanggar pramuka udah diklingin sama orang-orang udah ditolongin Terus si Risma pulang Pulang Tapi gak cerita sama teman-teman? Enggak, gak cerita Dia cuma teriak minta toang ada kelas yang terbakar tapi kan bingung Kira halu Terus dia bilang ke ibunya, Bu dapat salam dari Rianti Katanya temannya ibu Waktu, awalnya ibunya bingung tapi akhirnya ibunya paham Notis itu Rianti Nah Rianti, terus ibunya bilang Rianti itu teman ibunya si Risma Waktu jamannya si Risma teman sekelas-sekelas teman dekat malah Nah dia terus bilang kalau si Rianti itu sebenarnya korban bully Kalau menurut keterangan si ibunya itu korban bully yang gara-gara dia maaf punya cacat fisik dia sumbing Tapi dia pintar di matematika sama gambar Itu sering banget dibully Jadi kalau misalnya dia kan orangnya pendiem gitu loh gara-gara dia punya kekurangan Dia susah bergaul ada diem dia suka gambar Tapi gambarnya itu dibully terus Waktu dia dibully terus sering waktu dia pelajaran bahasa misalnya disuruh baca puisi Terus, nah terus waktu kita jadi ceritanya si ibunya itu Si ibunya si Risma di flashback Siang itu saat jam istirahat sekolah ini cerita ibunya nih Rianti dan timan sebagunya sedang berada di dalam kelas Temannya itu sedang sibuk mengerjakan tugas yang lagi dikumpulkan Ritus dengan Rianti Asyik mencora-cora di atas cari kertas Di bagian lainnya beberapa kali dengan suara rakyat yang sedang bercanda dengan temannya yang sesekali dikeraskan suaranya saat menggunakan suara Rianti dalam candaannya di Kemudian suara Rianti Kemudian suara Rianti ini pinter mati-pinter matikanya Jadi bisa dicotek tugasnya Terus temannya si Rianti itu melihat si Rianti lagi gambar Dan ternyata yang digambar sama Rianti itu teman-teman cowoknya yang bully Rianti Terus ada api-api di bawahnya tuh Jadi kayak si Rianti gambar adegan kebakar Itu salah satu cara melampiaskan konyolnya dia gitu Terus dia kan menjelaskan di bawah bagian selanya ada api Rianti itu waktu jelasin itu sambil tertawa coy Kayak psycho jadinya Terus ada thriller ada horornya ada macam-macam ya gila Kalau dijadikan film bagus sekali ya Tapi yang gak sih disangkai itu gambar itu seakan menjadi pertanda buruk untuk kejadian yang akan terjadi beberapa hari setelahnya Aku malah kayak si Rianti Hari ini ada rapat osis nanti kamu pulangnya nunggu aku ya depan kelas aja biar aku Gampang aku cari kata teman si Rianti Rianti hanya menganggup kayaknya gak bisa ikut jam terakhir dapat juga sebuah pekolah dari kakak kelas Perkataan itu sedikit merasakan Rianti pasalnya jam terakhir nanti adalah pelajaran bahasa Terlebih akan ada praktek di ruang sebelah live bahasa Live bahasa berada di tepat di sebelah ruang kelas Rianti Masih terbilang ruangan baru di sekolah ini Kayaknya ruang serba gula itu coba Kayaknya ruang serba gula itu coba Kayaknya di sini belum ada keterangannya Rianti yang biasanya bersama dengan teman banggunya ini kali ini harus menghadapi pelajaran bahasa sendirian Saat itu teman-teman sekelasnya terlihat begitu antusias hanya Rianti yang sepertinya tidak nyaman dengan kegiatan itu Teman-teman yang lain saling berbud tempat sehingga Rianti yang jadi terabaikan akhirnya menempati sisa tempat yang masih kosong di sudut ruangan Perasaan Rianti benar-benar tidak nyaman dan sesekali firasat buruk seakan bolak-balik menghantunya Tak terasa hampir setengah jam mereka berada di tempat itu Rianti yang memang sudah tidak nyaman tiba-tiba merasakan hawa panas dari atas ruangan Tidak lama hawa panas itu pun disadari oleh orang yang lain dan suasana dalam ruangan pun mulai ricu Burunya coba untuk menenangkan semua muridnya dan berniat memeriksa keluar ruangan Semua yang ada di dalam kelas itu pun hampir bergegas menyusul burunya keluar Termasuk Rianti yang mulai panik mengikuti teman-temannya yang lain Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari langit-langit dan semua yang ada di dalam ruangan berlari berdasarkan satu sama lain Namun terlambat dari bagian atas ruangan mulai terlihat api yang sudah menyala Rianti yang sesekali melihat atas diselak panikannya Melihat langit-langit ruangan itu hampir berubah warna menghidang Beberapa anak perempuan berteriak saat akhirnya beberapa bagian langit-langit berjatuhan Rianti menyaksikan beberapa temannya yang terkena jatuhan beruntut langit-langit Kepanikan telah membuat itu keluar sulit diriwati Karena semua anak selain berdekatan jadi Terbakaran coi Namun Rianti terjebak di tengah ruangan Tanpa semua menyadari Hanya beberapa anak yang berhasil selama keluar dari ruangan itu Sisanya terjebak dalam ruangan yang pada akhirnya Sangat terlambat api yang seakan tak terkendali Serem coy Selain jujur Baca saya mau ngebayangin Iya soalnya mungkin karena kau tahu tempatnya Iya keren-keren Jadi kita buat kayak flashback mikir Dan begitu itu ngeliatin tempatnya kayak gitu Memang serem memang daerah situ memang Aduh Selain bersumbel dari awal dari cerita adik kelas saya yang pernah ditemui oleh sosok murid yang tidak terlihat ini Cerita ini juga dirangkum dari beberapa warga sekolah Baik penjaga sekolah yang lama Penjaga perpustakaan Bukan bersih-bersih sekolah Sampai Ibu kantin sampel ke alumi Kabarnya sejak peristiwa kebakaran kelas itu Di sekolah sering muncul cerita mistis tentang murid-murid sekolah yang terbakar Maksud Hadirnya makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata Namun tahun setelahnya Dua ruangan yang terbakar itu dibangun kembali dan difungsikan sebagai ruangan yang berbeda Bebas yang terbakar dibangun menjadi ruang perpustakaan Dan ruang kelas yang di sebelahnya dijadikan ruang serba guna Jadi aku akan berbantarnya di sekolah-sekolah Perpustakaan sekarang kayak dulu Kita sekarang perpustakaan ini Kita bakal selidiki Selikidin Jadi kalau yang ini Ceritanya sebenarnya masih lanjut tapi ini berbeda kasus Oke Jadi kita stop dulu Jadi Menurut Mas Aryo nih sebagai alumi sana Gimana sih denger ceritanya kayak gitu? Gini ya kalau misalnya Itu kan dari latar belakang cerita itu Sebenarnya kan itu zaman kita disitu 2009 Tapi sayangnya Aku tuh gak pernah dapetin kabar cerita itu sebenarnya Cerita malah cerita aja Keserupan bahkan Si siapa? Risma ini cerita ini aku bilang Aku gak tau ya kak Namanya di Dianonimkan Dijadikan orang lain Aku gak tau ya Tapi sepengkawannya Rumah Itu gak jadi Kayak gitu Event born ada kejadian mistis Memang sekolah kita kan Belum keskis dong Iya Ada tapi ceritanya berani dong Jadi ini kita bakal bahas Selanjutnya Selanjutnya next time Gak tau mas baga las? Kalo aku sih sama kayak Mas Aryo Dalam 2021 Waktu kita Kita kebetulan juga kelas 2 juga kan Harusnya kita tau lah Siapa kelas satunya Kelas junior kita Senior kita Tapi gak pernah denger cerita itu Emang sempet denger cerita Lumayan musik Tapi itu tahun 2008 2008 kita baru Awal ya Ya awal 2007-2008 lah itu Kita baru kelas 1 Ceritanya nanti aja Nanti aja Udah tambah terkenal Nanti kita godok-godok lagi Iya Kok menurut mas aja Sebagai siswa yang gak pernah masuk BK Siswa yang gak pernah masuk BK ini Saya karena bukan alumni situ Mungkin punya pandangan yang agak beda ya Saya alumni cingci biring Yang dipiralkan sama bapak-bapak gojek kemarin Kalo menurutku cerita ini agak Apa namanya Satu Pelewatan dekade yang jauh gitu loh Artinya Dari cerita Kata Allah disitu kan diceritakan Kalo dia itu sebenernya tahun 90an Ada siswa yang Mohon maaf Kekurangan fisik Kemudian dibuli Langit terbakar Oh langit terbakar Maaf Maaf Awal langit-langit kelas terbakar Oh Sebenernya gitu Kemudian diceritakan kembali Di tahun 2009 Yang mana kalian ada disitu Tapi ternyata disitu gak ada gitu loh Ya kita maksudnya bukan Ngomongin bahwa cerita ini itu Gak bener atau apa Ya kita memangnya Karena ini ceritanya juga udah Berapa? 10 tahun 10 tahun setelah Tahun yang lalu Iya kan Tahun yang lalu Mungkin ya kita juga Punya Misi lagi mungkin Untuk melihat Apakah sebenernya ini cerita yang benar Yang terjadi itu apa Terus Iya Kan Siapa tau Viewer Salah satu viewer juga tau cerita ini kan Bisa ada yang alumni Alumni-alumnisme Ini bisa share juga Bahkan sama orangtuanya Mungkin Itu kan mungkin di Tahun-tahun orangtua kita Ya mungkin ya Kalau apa sih mikirnya Kalau dibayangin ini memang serem banget Kalau menurut gue Serem banget Iya Kalau yang aku omongin ya Itu tadi Maksudnya Itu karena kita ada disitu ya Tau-tau Tau Tau banget bentuk bangunannya Kan itu akan menjadi sebuah plotis Ketika kita memang Bisa Memang Kita ternyata cerita itu Karena Ya Sekolah kawan kita Itu gak ada percayaan gitu Dan Sampal kalau Ketika itu Terus Terus It will be Happy Ya Ada sendiri ya Gak ada Giniin ya Iya Gak ini kan karena Oh iya Udah Sekian Cerita tentang Soal Kelas yang terbakar dari Kita Sebenarnya bukan cerita dari kita Kita bakal lanjutin lagi Cerita Cerita orang Kita ceritain Kita bakal lanjutin lagi Dari sumber orang yang sama Tapi beda-beda kasus Ya mungkin kita bakal Secepatnya bisa menghubungi Beliau ini Narasumber ini ya Biar kita mungkin bisa ngulik langsung Siapa tau Karena beliau ini juga kalau gak salah Memang ngumpulin cerita-cerita juga ya Hmm Ngumpulin cerita-cerita Ini mungkin malah Membantu kita menguang Membonggol Jangan lupa Jangan lupa buat like video ini Share ke semua social media kalian Biar kita tau Sebenarnya cerita ini tuh bener apa gak Oke Sekian video dari kita Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah